Oke, halo selamat siang. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang suku banyak atau polinomial. Ini kalian pelajari di kelas 11. Jadi soalnya seperti ini diketahui suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 ditambah dengan AX pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X plus D. Jadi ini suku banyak pangkat 4 tetapi masih ada A dan B di sana. Jika PX ini dibagi dengan X min 1, dia akan bersisa 11. Jika dibagi dengan X plus 1, dia bersisa min 1. Yang jadi pertanyaan dalam soal ini adalah berapakah nilai dari 2A plus B? Jadi kita mau disuruh mencari berapa nilai A dan B-nya dan dihitung berapa 2A plus B-nya. Oke, nah nanti soal ini saya akan bahas menggunakan 2 metode atau 2 cara. Yang pertama adalah tentunya karena ini berhubungan dengan sisa, maka kita akan langsung pakai teorema sisa. Jadi kita akan langsung coba dengan teorema sisa. Cara yang kedua adalah buat kamu yang belum menguasai teorema sisa, kita akan bahas juga ini dengan cara pembagian Horner biasa. Nanti kita akan bandingkan bagaimana jawabannya. Tapi buat kamu yang tertantang ingin mencoba dulu, silahkan pause dulu video ini dan kamu coba dulu dengan caramu sendiri dan bandingkan jawabannya setelah kamu melakukan video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oke, tonton videonya sampai selesai dan kita akan lihat pembahasan soal berikut ini. Oke, kita akan coba, seperti yang tadi saya bilang, kita akan coba bahas dengan 2 cara. Pertama dengan teorema sisa. Oke, jadi gini saya coba dengan teorema sisa dulu. Kita akan tulis dulu sebuah suku banyaknya, yaitu PX dibilang. itu adalah 2X pangkat 4, ini berorban 4 ya, plus AX pangkat 3, minus 3X kuadrat, plus 5X plus B. Oke, ini adalah sebuah banyaknya, dia bilang. Kalau PX tadi, ini kita bagi dengan X minus 1, ini sisanya adalah 11, dia bersisa 11. Kalau PX yang sama ini kita bagi dengan X plus 1, X plus 1 dia akan sisanya minus 1. Oke, nah pada teorema sisa, kalau kita bicara soal teorema sisa, berarti, apa tuh namanya, yang membuat ini menjadi sama dengan 0, itu adalah sisanya. gitu ya, jadi kalau saya masukkan misalnya ini, yang pertama adalah, pembaginya adalah X minus 1, berarti kalau X minus 1, berarti kalau kita ambil P-nya pada saat 1, itu sama dengan sisa. Gitu ya, artinya begitu. Jadi kalau pada teorema sisa, kalau ininya dibuat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, kalau ini kita masukkan jadi P1, ini artinya sama dengan sisa itu sendiri. Jadi kalau kita masukkan ke sini, satunya 2X pangkat 4, 2 kali 1 pangkat 4, tetap 2, gitu ya. plus 1 pangkat 3 tetap 1, ditambah A, jadi dia tetap A, gitu, mudah saja. Ini min 3, ini plus 5, plus B. Nah, ini sendiri sama dengan sisa, yaitu 11. Jadi pada teorema sisa, kalau pembaginya sama dengan 0, kita masukkan nilai X-nya, itu kalau kita masukkan dalam fungsi, maka itu sama dengan sisanya. Intinya begitu dalam teorema sisa. Jadi kalau kita masukkan ini P1-nya, pada saat dia 1, ini akan menjadi, kalau kita biasakan angkanya ya, ini menjadi min 1, berarti ini adalah 4, gitu ya. Berarti ini adalah, ini, ya, 4, plus A plus B, sama dengan 11 ya. Ini adalah 2 atau min 3, ini adalah min 1, min 1 plus 5, 2 adalah 4, positif. Oke. Atau A plus B, 4-nya kita pindah sini, menjadi 7, positif. Oke. Ini kita ketemu persamaan pertama dalam AB. Oke. Hal yang sama kita akan gunakan untuk pembagi yang kedua, yaitu X plus 1. Jadi pada saat X plus 1, kalau dia X plus 1 pembaginya, berarti kita akan ambil X-nya sama dengan min 1. Berarti pada saat P-nya kita masukkan X-nya min 1, nilainya sama dengan sisa. Berarti, min 1 pangkat 4, karena dia pangkatnya gedap, maka tetap jadi 1 positif, berarti dia tetap 2, gitu ya. Terus, ini min 1 dipangkatkan 3 itu negatif 1. Jadi ini makibatan min A. Bedanya di sana ya. Oke. Dipangkatkan 2 tetap jadi positif 1, jadi ini min 3 tetap. Min 3. Ini 5 kali dengan min 1 adalah min 5. Plus B. Ini sendiri sama dengan sisa, yaitu min 1. Oke. Nah, sekarang kalau kita bereskan ini, ini 2 dikurangi min 3, itu adalah min 1, min 1 dikurangi min 5, min 6. Min 6, min A plus B, sama dengan min 1. Oke. Jadi min A plus B, itu adalah, min 6-nya pindah ke luar sebelah kanan, jadi plus 6, min 1 plus 6 itu adalah 5. Oke. Kita sudah dapat persamaan yang kedua dalam A dan B. Oke. Nah, setelah dapat ini adalah, kita disuruh mencari berapa nilai A dan B, untuk kita mencari berapa 2A plus B. Gampang saja. Ini tinggal kita eliminasikan atau substituskan biasa. Oke. Saya kebukaan di sini ya. Ini adalah A plus B. A plus B sama dengan 7. Yang pertama, min A plus B, ini sama dengan 5. Oke. Ini terserah. Kamu mau tambah, mau kurang boleh. Kalau tambah, A-nya yang hilang. Kalau kurang, B-nya yang hilang. Oke. Saya pilih tambah, biar lebih mudah. Kalau tambah ini berarti A-nya hilang, ini menjadi 2B. 2B sama dengan 12. Didapat B-nya sama dengan 6. Setelah kita dapat B-nya 6, berarti A-nya dengan mudah. Masuk mana aja boleh? Masuk ke yang pertama, A tambah B sama dengan 7. Kalau B-nya 6, berarti A-nya 1. Dapatlah A-nya 1. Nah, setelah kita dapat B-nya 6 dan A-nya 1, maka pertanyaan dalam soal ini, berapa 2A plus B itu mudah sekali? Itu adalah 2A plus B, itu sama dengan 2 kali 1 gitu ya, plus B-nya 6. Jadi jawabannya adalah 8. Oke. Jadi jawabannya soal ini adalah 8. Kalau dalam pilihannya itu adalah C. Oke. Ini yang cara pertama yang kita gunakan dengan menggunakan teorema sisa. Jadi prinsip dalam teorema sisa adalah kamu memasukkan pembanginya dibuat sama dengan 0, sehingga ketemu nilai X-nya. Dan pada saat X-nya dimasukkan ke dalam fungsi, hasilnya itu adalah sisanya sendiri. Gitu ya. Jadi pada saat kita masukkan X-1, pembanginya berarti X-nya sama dengan 1. Pada saat X-nya 1 dimasukkan ke P-nya, maka didapat sisanya 11, itu adalah hasilnya. Nah, akhirnya kita dapat 2-2 persamaan adalah A dan B, yang kita kemudian eliminasikan biasa, didapat nilainya A-nya 1, B-nya 6. Dan hasilnya 2A plus B adalah 8 atau C. Oke. Ini cara pertama. Saya akan lanjutkan dengan membahas bagaimana kalau kamu nggak bisa teorema sisa. Saya bingung kalau saya ngomong soal teorema sisa, Pak. Oke. Nggak masalah. Cara ini juga bisa kamu kerjakan tidak menggunakan teorema sisa. Kita akan gunakan dengan cara Horner biasa. Saya yakin kalau kamu belajar polinomial, maka yang paling pertama kali kamu pelajari itu metode Horner. Iya kan? Nah, sekarang kita akan coba kerjakan dengan cara Horner. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara kedua. Ini saya sudah hapus tadi pembahasan untuk yang cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan Horner. Gitu ya. Jadi, ini ada polinomialnya. Dengan cara Horner, maka kita seperti bagi biasa, jadi kita ambil koeficiennya saja. Jadi, saya buat begini. Yang untuk pangkat 4 adalah 2. Gitu ya. Ini 2. Terus yang pangkat 3 adalah A. Yang pangkat 2 itu adalah min 3. Kebetulan ini rapih, tersusun ya. Jadi, kamu tinggal tidak ada bagian terlewat. Pangkat 1 adalah 5. Dan terakhir adalah B. Gitu ya. Ini koeficien-koeficien pada suku banyak ini. Oke. Sekarang pembagi pertama adalah X-1. Min 1. Kalau X-1 berarti kita masukkan angka 1 di sini. Oke. Nah, cara Hornernya saya yakin kamu sudah lancar, tapi buat yang belum lancar, tidak apa-apa. Perhatiin ya. Pertama ini kita turunkan ke bawah dulu 2. Oke. Setelah itu 2 dikali dengan 1, pindah ke sini. Jadi, 2. Oke. Ini dijumlahkan, jadi A plus 2. Pindah ke sini kali lagi dengan 1. Tetap berarti ya. A plus 2. Ke bawah kita tambahkan lagi. A plus 2 min 3, berarti A min 1. Oke. A min 1 ke sini dikali 1, tetap. A min 1, gitu ya. Ke bawah ditambahkan lagi dengan 5. A min 1 plus 5, berarti A plus 4. A plus 4. Dikaliin lagi ke sini dengan 1. Jadi, tetap. A plus 4. Kita jumlahkan menjadi A plus B plus 4. B-nya mau di belakang boleh. Nah, yang terakhir ini adalah sisanya. Yaitu 11. Tinggal gitu aja. Jadi, kalau kamu nggak bisa teorema sisa, nggak masalah. Kamu bagi biasa dengan menggunakan Horner. Dan suku yang terakhir hasil pembagiannya itu adalah sisanya. Yaitu 11. Gitu ya. Jadi, kalau kita beratkan di sini. Jadi, A plus B sama dengan 11. Empatnya pindah ke luar sebelah kiri. Jadi, min ya. Kesebelah kanan, sorry. Jadi, 11 min 4 yaitu 7. Kita udah dapat dari pembagian yang pertama adalah X min 1. Kalau X min 1 yang masuk di sini adalah 1. Gitu ya. Oke. Sekarang, untuk pembagian yang kedua. X plus 1 ya. Sama. Ininya kita buat begitu. Seperti itu. Oke. Ini adalah suku pakat 4-nya adalah 2. Ini adalah A. Ini adalah min 3. Gitu ya. Ini 5. Dan terakhir adalah B. Jangan lupa di sini. Kalau dia X plus 1. Berarti yang masuk di sini adalah min 1. Ini X min 1. Ini X plus 1. Jangan terbalik ya. Ini yang X plus 1 pembagiannya. Eh, sorry. Ini X min 1. Ini yang X min 1. Yang ini adalah yang X plus 1. Gitu ya. Oke. Kalau min 1 masuk di sini 1. Kalau plus 1 masuk di sini min 1. Oke ya. Caranya sama. Ini turun ke sini 2. Nah, tapi hati-hati. Pada saat dia dikali. Dia dikali dengan min 1. Sehingga dia menjadi min 2. Oke. Kalau kita jumlahkan menjadi A min 2. Atau min 2 plus A boleh. Kita kali min 1 lagi. Nah, kalau kali min 1. A-nya jadi min A. Min 2-nya jadi plus 2. Nah, di sini paling yang kamu hati-hati ya. Kita jumlahkan sekarang. Min A-nya tetap. Plus 2. Min 3 itu min 1. Oke. Kali ke sini. Kali min 1 lagi. Berarti min A jadi A positif. Min 1 jadi plus 1. Kita jumlahkan menjadi A plus 6. Oke ya. Kali lagi min 1 di sini. Menjadi min A min 6. Kita terakhir jumlahkan adalah min A plus B min 6. Jangan lupa ini adalah sisanya. Maka sisanya pada waktu itu adalah min 1. Nah, kita sudah dapat nih. Yang ini kita udah beliaskan di sini. Sekarang yang ini. Jadi min A plus B sama dengan min 6-nya pindah ke kanan jadi plus 6. Min 1 plus 6 itu adalah positif 5. Ya, kalau kamu ingat yang tadi ini persamaan A dan B-nya persis sama. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita mau lanjutkan, kita tinggal eliminasi substitusi ya. Oke. Saya coba. Tadi saya jumlahkan sehingga A-nya hilang. Sekarang saya coba kurangi. Sehingga B-nya yang hilang ya. Kalau ini saya kurangi, maka B-nya hilang. Ini A min min 2A. Hati-hati. A min min A. Jadi jawabannya adalah 2A. Sama dengan ini 2. Berarti dapat A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan B-nya? Kita masuk ke mana aja boleh. Yang atas aja A plus B sama dengan 7. A-nya 1. Berarti B-nya 6. B-nya adalah 6. Kita udah dapat nilai A-nya 1. B-nya 6. Kalau sekarang kita coba hitung berapa 2A plus B. 2A plus B itu sama dengan 2 kali 1. 2. Tambah dengan B-nya 6. Yaitu 8. Jawabannya sama-sama 8. Oke. Jadi soal ini kamu bisa kerjakan dengan 2 cara. Tersantung cara yang kamu paling puasai. Kalau kamu sudah terampil menggunakan teorema sisa. Saya melihat teorema sisa lebih mudah. Gitu ya. Kalau kamu sudah terampil menggunakan itu. Tapi kalau kamu belum terlalu terampil menggunakan teorema sisa. Tidak ada salahnya. Kamu menggunakan pembagian dengan cara foreigner seperti ini. Cuma hati-hati pada saat ke bawah dia diturunkan. Atau ditambah. Pada saat dia pindah ke samping. Maka dia dikalikan dengan pembagiannya di sini. Itu yang penting kamu harus hati-hati. Nah disana kita akan dapatkan 2-2 persamaan dalam A dan B. Dan kebetulan dari awal persamanya sudah sama persis. Sehingga hasilnya sudah pasti dipastikan akan sama. Jelas ya. Oke. Itu pembahasan mengenai soal yang ini. Mudah-mudahan kamu bisa pahami. Kalau ada hal-hal yang kamu masih belum jelas. Atau kamu tadi sudah mencoba ternyata beda. Oke hasilnya. Nah kamu bisa risa bedanya di mana. Gitu ya. Oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan. Silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga kamu subscribe dan share ke teman-temanmu. Biar banyak teman-temanmu yang makin bisa. Oke. Makasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.